belakang kita ke-12 eh kok 3 ngapain ya halo semuanya balik lagi di channel Asem 15 sorry ya mungkin gue ini agak telat nge-upload videonya karena gue lagi pusing ya deadline tugas sedang numpuk dan lagi banyak-banyaknya jadi mungkin gue agak telat ini kalian bisa lihat di banner ini ada Archangel Scene versi lain dari Scene ya ini kartu-kartu Recolor ya kemudian juga ada Encore sebenarnya obrol untuk Rue dan juga Devil Scene ya kenapa ada Rue ini karena kita bakal lihat skillnya Release Archangel Scene eventnya sampai 14 September ya seperti biasa lah ya sampai selasa depan kita lihat untuk skillnya skill 1 saat tiba di landmarkku 65% pilih area ku atau area kosong dan langsung bangun landmark di area yang dipilih dan pindah ke area tersebut lalu 60% Rai recharge card ya ini tuh adalah skill Greatfall plus recharge ya jadi sama dengan Bolang, Bihongrang, atau si Rue makanya Rue juga ikutan di obrol di event kali ini kemudian selanjutnya untuk skill keduanya saat turn dimulai 100% Rai Archangel Scene summon scroll atau saat bangun 40% pilih dan langsung pindah dalam line oke untuk summon scroll ini tuh mirip tarot atau kartu-kartu yang sebelumnya itu juga ada yang intinya kalau kita awal turn itu bisa milih juga jenis skill berbeda gitu jadi kita bisa milih salah satu nah ketiga skillnya itu adalah ini dia gue bacain satu satu yang pertama itu adalah kirim ke pulau terpencil atau Excel ya ini tuh skill Excel jadi saat lawan langsung pindah dua kali atau lebih dalam satu turn 60% kirim ke pulau terpencilnya cuma ini persentasenya cuma 60% aja ya nggak seperti dari pendant kalau pendant itu kan kalau nggak salah 80% kemudian tambahannya itu adalah saat lawan tiba di area ku atau area tim ku biaya sewa tambahan naik 50% sesuai jumlah area dimiliki hingga maksimal 250% ini untuk ketiga skillnya semuanya sama ya bakal dapet tambahan biaya sewa sampai 250% cuma yang berbeda itu skill utamanya yang pertama untuk yang skill kedua itu bebas sewa dan pen jadi ini saat tim di line mark lawan 80% bebas biaya sewa lalu efek penasi selama dua turn batasnya dua kali juga jadi kalau kalian pilihin skill kedua ini tuh bisa dibilang kartunya 11-12 sama bolang dan juga ruwe ya skillnya bakal sama banget tuh skill grateful recharge kemudian skill chat kemudian skill ketiga yang terakhir yang bisa kita pilih itu adalah defense completion 80% saat peringatan completion lawan muncul kurung lawan dan batalkan dadu batasnya dua kali jadi ini yang ketiga itu skillnya skill anti TTL ya kemudian untuk buffnya saat lawan bangun atau upgrade lemak 50% bangunan maku di area kosong secara random prioritas bangun di area kompleksi lawan atau 70% defense serangan pen atau hancurkan dari lawan nah ini udah sih kelomp banget ya kalau kalian dapet archangel scene kemudian kalian pentok dapet buff dan kalian pilih skillnya tuh skill samanya yang kedua gitu udah mirip banget sama bolang dan juga ruwe ya udah bisa ngecat ada defense chatnya juga ya kita ke bagian event dry surprise reward nah ini kalian juga bisa berkesempatan nih buat bui yang belum-belum punya ya bakal dikasih pendan trial langsung aja kita ke bagian card event ya archangel scene ini dia untuk kartu eventnya kita harus mengumpulkan materialnya A plus ya archangel scene fans selana dan juga S archangel scene clothes jadi untuk A plusnya butuh 2 dan juga S nya butuh 4 kemudian selanjutnya ada Rue ini material yang harus dikumpulkan jumlahnya sama cuma berbeda di material S nya aja kalau yang ini tuh archangel scene flower decoration jadi material S nya berbeda ya kemudian yang selanjutnya ini ada devil scene ini yang versi sebelumnya kalau yang ini cukup 3 aja untuk S nya dan ada wet scene cukup 1 aja untuk material S nya dan BTW kalau kalian login kalau gak salah tuh tadi bakal dikasih juga sih sama GM ya gratisan ini kalian bakal dikasih cube eventnya ya material choice cube itu bakal dapet gratis dari GM tadi kalau gak salah sementara kalau kalian nyari kalian tuh harus mengumpulkan material A ya masing-masing 2 yaitu material archangel scene wing nomor 1 sampai nomor 3 masing-masing 2 untuk ditukar ke 1 cube nya ya jadi kalau kalian pengen ngumpulin cube harusnya sih kalian cukup mengumpulkan 3 saja karena kalian cuma cukup butuh 3 S nya karena yang satu tuh udah dikasih gratisan dari login berarti kalau begitu kita bisa dapet wet scene lumayan mudah sih harusnya ya cukup mencari upload nya aja kalau mau BTW ini punya via jackpot draw ya yang 50 sama yang 10 diamond jadi bukan via PCP ya udah tipikal ya waktunya kemarin udah target nya itu PCP sekarang gantian pake yang jackpot draw nah ini dia dan kita bakal lihat seperti biasa drop rate nya seberapa untuk kali ini ya walaupun gue juga udah pasti tebak lah pasti salah satu yang A nya itu bakal susah seperti biasa lah tipikal ya untuk drop rate nah ini kita bisa lihat material A nya yang paling susah yang nomor 3 cuma 0,65% sementara yang lain ya santai lah pasti bakal gampang untuk didapatkan nah tapi kalau kalian lihat di bagian yang mega ini persentasenya lebih tinggi dia ada sekitar 3,25% jadi mending kalau kalian nge-jackpot sih prioritas menurut gua kalian langsung jackpot nya di 50 aja ya daripada yang di 10 gitu karena chance keluarnya lebih kecil daripada kalian pakai yang mega jackpot oke overall sih menurut gua untuk kartu terbaru ini yang sebenarnya bisa dibilang skill-nya 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 ya skill yang muter-muter aja nggak skill baru gitu ya kalau bisa gua pilih sih sebenarnya secara skill ya bagus-bagus aja apalagi mungkin kalau kalian belum punya bolang atau merue ini sih saat yang tepat untuk mencari kartu-kartu dengan skill gradefall dan juga recharge ya walaupun sebenarnya sekarang tuh nggak terlalu meta sih gua udah lumayan jarang sih nemu orang yang bawa ruwe apalagi bolang itu udah jarang banget kecuali mungkin di skenario turnamen sih ya kalau turnamen mungkin masih ada lah untuk variasi gameplay tapi kalau main-main kayak DCL gitu atau weekend battle nemu tapi jarang banget ruwe itu tertempat juga udah lumayan jarang kalau bolang udah malah lama banget gua nggak pernah ketemu orang bawa bolang gitu kayaknya memang eranya udah habis ya betul kalau kita bandingin ini untuk skill pertamanya yang gradefall sama recharge itu sama persis dengan si ruwe ya 60% untuk recharge dan 65% gradefall cuma bedanya kalau ruwe itu kan punya tambahan break gem yang bakal menambah persentase untuk skill recharge nya sementara karo kartu ini tuh tidak ada gem spesialnya dan karena dari itu juga gua sih ya nggak bakal ngejar juga sih untuk akun gua ya karena ya emang nggak terlalu perlu sih menurut gua untuk kartu ini juga karena modal ya modalnya juga sekarang udah terbatas gua harus nge-save diamond untuk prioritas gua sih nyari pendan-pendan bagus atau mungkin kalau kartu ya gua nunggu kartu bulanan aja jadi makanya gua nggak bakal ngejar untuk kartu archangel scene ini tapi setelah ini gua langsung bikinin gameplaynya aja gua udah ada pinjaman akun untuk kita gameplay bagaimana skillnya si archangel scene oke kita udah pindah ke akun yang ada kartu terbarunya si archangel scene kita kali ini pake akunnya temen gua ya Taufik anak 1 fam kaskus juga dan ini dia susunan pendannya yang bakal gua bawa itu seperti ini ya helmnya helm titan kemudian kita pake super sweet sponge gun atau SPG kemudian ada silsus sama yang terakhir kita pake spesif drawing sebenernya sih opsional ya kalau pendan gulder landmarknya kalian bisa pake yang lain menurut gua sih lebih bagus kalian pake yang jumping 2 kali aja karena kalian kan bisa mengandalkan recharge dari skillnya si archangel scene ini ya kemudian ini kan karena gua juga belum pakein buffnya ya karena ini belum dimentokin sampe level 30 jadi belum dapet buff tapi kalau mungkin buat kalian yang udah dapet buffnya ya saran gua sih kalian mainnya main hybrid tapi orientasi TRL gitu jadi kalian nanti ketika milih skill yang summonnya itu milih aja skillnya yang kedua yang ngecat itu jadi kalau kalian kan dapet buffnya itu buff kopi kopi dan anti-chat ya jadi kalian bisa memanfaatkannya untuk mencuri triples ya atau mungkin light gitu jadi kalian pake ini juga jadi kenapa fungsinya pake SPG adalah kita nanti bisa tendang lawan biar lawannya kena kurung ya kalau kita kebetulan ketemu lawan yang bawah itu skill ataupun pendan anti TTL jadi kita bisa kurung dulu dia baru setelah itu kita commit untuk TTLnya oke seperti biasa kita bakal main di map arena ya gua bakal main nyoba drop play kita yang pertama gua mungkin bakal 2 kali yang pertama gua ngincar yang TTLnya nanti yang kedua kita ngincar bangkrutnya oke kita ketemu lawan dan ketemunya seed lagi jadi waduh ini bahaya nih jalan pertama kita lihat dulu seednya pake apa tarot gua perlu pake anti TTL gak ya gak usah deh gua pengen chatnya aja ini agak bahaya sih sumpah agak bahaya loh gua gak ngambil chat soalnya 12-12 ini kalau seednya lincah bahaya juga nih kita bangun line mark dulu disini itu tadi skill keduanya yang nyala ya saat kita bangun 40% pindah dalam line kita kedepan aja double 2 tadi menyimpan double gak sih ya masih menyimpan dan masih menyimpan double juga oke kali ini nyala spesif pindah kita coba tabrak sini aja kita coba menguji gradefall dan recharge oke recharge nya menyala 60% lumayan gacor gradefall apakah menyala oke gradefall nya nyala juga dia pake pendant begitu 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 oke kita kesini deh dan karena kita tadi masih ngeroll ya gua bakal ngambil 7 karena tadi masih menyimpan double jadi kalau gua ambilin double pasti dapet double dan kita kepenjara tapi bukan 9 dong gua pengennya di 7 biar kita bisa nge-recharge dan juga sekalian menguji gradefall nya lagi gitu yaudahlah ini bahaya ke TTL sih dia pake ini lagi pendan pendan hammer ya no tapi bukan versi super oke lah gua kalo mau harus nge-block dulu sih harus nge-block semua kota biar dia gak bisa ngambil triple oke 6 6 siap oke stop stop anda hey stop aduh kan 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 oke kita tarik siap ada defense dari sepatu pindah eh kok dia pindah oh ini ya pendant apa itu namanya hammer nya tuh waduh kan kambing kan ketendang yuk ketendang yuk double 12 yuk ketendang nah mamam kenapa gitu ketendangnya lo keturis kota murah itu hei GM itu kota murah tau gak ada kita bakal kesini kemudian kita pindah ke area ku kesini mencoba create fall nya lagi dan kali ini mati sodara sodara create fall nya double 2 oke untung dapet loh gua harus ngamanin dulu semua kota peluang triple nya dia pindah ke area ku sini gua harus nge-create fall ini sih kita ke 11 atau 9 gua harus create fall pindah ke area ku sini sini pindah ke area ku sini aja dong create fall nya dong aduh create fall nya loh oke dia kena efek sewa ya karena kota kita udah lewat banyak pake turis memang berapa sih harganya sih 32M cukup mahal ya marvel nya dia cuma 3M bahaya ini sodara sodara bahaya bahaya ya kak bisa mengincar 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 kita harus ke delapan sih ke depan ya delapan aduh kan kenapa 7 aduh aduh double ini dia triple gak sih kalau bangun di kota ini harus jangan triple ya kan dapet kan 4 tapi kok tadi gak ada peringatan compilation tapi kok tadi gak ada peringatan compilation ya gara-gara delapannya gak dapet kenapa tadi gua gua gak pakein odd gitu loh he pan pakein odd pan tadi tuh tuh delapan miss 10 gitu oke kita coba lagi wah ini ini suram sih kalau ini nyuri TTL agak susah karena dia masih pake buffnya juga kan buffnya copy-copy kan mungkin kalau kita pake sama-sama aktifkan buff dapet copy-copy juga mungkin agak enak tapi karena kita gak ada copy-copy jadi agak karanya agak susah untuk mengincar TTL mungkin gua cobain bangkrut tapi harus akhirnya agak susah juga kita sih cukup untungnya bangkrut disini adalah kita bisa nge-recharge jadi misalkan skill helmnya abis kita bisa isi-isi lagi terus gitu walaupun dia pake sebentar kita bakal ngambil charge seperti biasa skill charge karena dari tadi belum ke uji juga untuk skill charge ya gue tadi kenapa gak chat nah tadi missnya itu udah udah jangan bahas tadi sekarang gitu bahas sekarang kita tidak mundur 4 atau 2 apa terjadi ini apa yang terjadi GM apa yang terjadi jelas-jelas gua nge-roll 4 atau 2 itu gua gak bahkan setengah roll aja itu gak ada gitu keluarnya lo 8 ini apa sih game apa sih aduh sini gak nge-recharge lagi shieldnya 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 gak keisi tidak terisi bagus sekali untung dia gak pake tinju loh kalau dia pake tinju lebih ganas sih pasti nyerangnya kan dan dia sebenernya belum punya landmark juga sih iya 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 kemana pindah situ bagus kita bisa tinju dia sih coba ya habisin helmnya lah paling gak minimal 12 nah bagus kesini rechargenya nyala oke skill test ya kesinilah ini kalau pengen nyoba skill test gak bisa juga landmarknya dia pada ada lapanya soalnya pak jadi ya percuma juga kita nginjek tetep matilah skill chartnya pasti tendang gak oke ketendang lo mahamam merah ya jangan pindah kalau merah 777 gue bakal mahalin kota yang dia injak kenapa tidak menyala oke ini bahkan skill pindah keduanya ini dianggap skill pindah jadi bakal mau micu gue lupa loh kalau dia tuh kan kena kurung ya aturan mah gue pindah-pindah aja ya gue lupa kalau dia kena kurung otomatis skill excelnya dia gak bakal nyala gitu jadi gue pindah-pindah aja lah gue terkecoh ini pak terkecoh visual terkecoh visual kartunya si denis karena kita jadi enak banget sih tinjunya ya tinjunya enak banget tuh nyala 2 kali berturut-turut kita tendang dia hankrut deh sekali lagi deh ya gue pengen nyoba skill chartnya loh katanya tadi belum keuji skill chartnya ketemu asya ini orientasi bangkrut lagi nih soalnya kalau ketemu bangkrut gini tuh kalian kalau bisa jangan main TTL gitu mainnya bangkrut aja karena lama kalau ninter main TTL gitu kalian ketemu lawan main bangkrut kalian dibangkrutin duluan nanti kalau ninternya TTL apalagi si asya ini juga sama bisa nyerangnya bertubi-tubi gitu kan dia pindahnya apa kayak gitu oke bawa inian ya gasoline eh gasoline kan eh bukan distraction gue kira gasoline bonekanya kita bakal ambil chat langsung aja mundur kalau mundur kita mundur ke 12 apakah dia ada anti-tart gak ada kan dapatnya 10 lagi ngapain 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 pindah selain sini bangkrutin tidak menyala double 2 ini bagus oke kita sini aduh kenapa kok he 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 chat akhirnya chatnya kepake juga bisa sih ini kalau mau gue tetelin sih asal lincah aja asal asal archangel scene nya lincah bisa ini gue tetelin peluang terbuka lebar dia tadi ngambil skillnya apa sih eh dia gak ada gak ada nitttl juga kan lagi pula kita bakal bepas lah harus nyala lagi sih chatnya chatnya harus nyala lagi nah bagus great fall dong kali ini great fall great fall great fall nah mantap tadi udah double 12 nya 2 kali kan berarti kita ngambil ganjil ya kita ngambil 9 atau 11 aja berharap spesifnya nyala dan pindah selenya gak gak nyala pun gak apa-apa spesif gak nyala gak apa-apa yang penting pindah selenya nyala sih ayo aduh gak nyala ah pindah selenya oke lah 40% sih ayo bisa ini bisa nih waduh tadi belum nge-recharge bapak belum nge-recharge ini ini belum nge-recharge heee untung gak dibeli loh sama dia loh untung gak dibeli sama dia loh ini belum nge-recharge soalnya belakang kita ke-12 eh kok 3 ngapa ih parah banget sih sumpah dadunya loh gak ngotak eh gue nge-roll gak tau lah ya gue nge-roll mentok itu 12 kok keluarnya 3 loh awas nih spesifnya nyala awas nih aduh helm 1 sih helm masih 1 sih helm masih 1 sih kalau dia injek mahal 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 lo pake angel pun harusnya gak cukup sih biayanya kena hancurkan dadu bapak aduh 4 6 gue mau bangunan mak aja aduh parah sih kena efek hancurkan dadu nyalo aduh ini kalau nyala mati sih anjir gue gak nge-recharge dari tadi jir ah itu lo sumpah parah banget gue mincar 12 lo dapetnya lo 10 3 loh gak ngotak itu aduh kena lempar ini udah tewas sih 1 B udah lah ya babay lah apaan sih kok gak jelas sih kan gue rollnya mentok loh itu kan paling gak gue pengen mengaktifkan Ritar harus gitu kan biar helmnya utuh lagi ngaktifin shield ngelihisi shield apalah kok keluarnya 3 itu loh padahal tadi atur tinggal kalo aja skill pindah selenya nyala gue udah win triple ya lagi-lagi boncos mau dikata apa ya seperti itu tadi untuk gameplaynya Archangel ini sebenernya cukup enak sih ya menurut gue cukup lincah ini kartu kalo dipake kalian mau TTL bisa apalagi dengan set seperti ini ya kalian yang penting bawa ini sih bawa ninja baru nih kuncinya adalah bawa SPG gitu kalian mau ninja-ninju kalian jadi kalo ketemu lawan yang pake anti-TTL kalian ninja-in aja biar kalian lebih lulusan untuk mengincar TTLnya ya tapi kalo menurut gue tetap kalo ketemu misalkan ketemu Cathy kayak tadi tuh gue hoki aja tuh ketemu Cathy bisa kalah ya karena Cathy-nya gak bawa SPG coba ketemu Cathy bawa SPG itu susah sih walaupun kalian pengen coba counter pake ini susah karena nih harus ngecerang Cathy-nya dulu berkali-kali gitu yaudah kalo menurut kalian sendiri gimana nih tentang kartu terbaru si Archangel Sin silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah oke yaudah untuk videonya sampe sini dulu aja terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampe abis jangan lupa di like subscribe sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice